Hai dari tadi apa bolon-bolon kalau sejarahnya ketuhanannya di tanah matang itu memang enggak punya nama itu mulai jadi nah bolon itu sebuah proses jadi opo tidak opo ada beda opo opo enggak ada ng-nya Oh kalau kalau di orang matang itu kan panggilan untuk hanya ada tiga pasti panggilan anak bapak opo nasi nggak ada batasnya tapi kalau opo dia sudah nolimit jadi aku bapakku opo ku terus kemudian bapaknya opo ku pulang lagi ke bapak panggilnya jadi bapaknya opo itu aku panggil bapak lagi ulang bapaknya bapaknya bapakku itu aku panggil lagi anak apa sesuatu jadi dia berulang-ulang gitu anak bapak opo nanti berlagi ke bapak anak opo lagi tapi kalau untuk sebutan opo mulai dari naburon itu enggak ada ng-nya sebenarnya opo aja opo jadi tidak ada debatannya juga Oh jadi dia tidak ada opo debatah mulai naburon opo mulai jadi naburon tadi situ kan tidak ada nama enggak dia ada sejarah yang tertulis dalam dua-dua itu opo mulai jadi naburon Najumadion langit kopi mulai hati rambut itu tahu lupa aku tadi itu bang rokok ini sama ini bilang eh cok banggi kan gitu adik-adik agi bujuh sikartin nak ambuh sikari sih sikari sikari itu sejarah penyebutan nama Tuhan yang ketahan langit dan bumi bergerang batu opo mulai naburon ini akhirnya kan orang yang sudah kehilangan ahistot sudah kehilangan sejarah itu kan sering mengatakan bahwa opo mulai jadi naburon itu opo seolah-olah dia manusia yang itu yang salah satu kekeliruan bagi yang selama ini aku teliti salah tafsir itu yang salah tafsirnya manusia kini ini mereka menganggap bahwa opo mulai jadi naburon itu adalah manusia manusia yang akhirnya disembah menjadi salah praktek animisme oh yaitu kekeliruan dari penyebutan saja dia sudah sudah ada kekeliruan aku nggak ngerti dari mana ini munculnya terus sejarah manusia di orang patah itu ya bapak ya berbeda dengan agama-agama yang sudah diakui di Indonesia ini agama-agama impor kalau kalau sejarah manusia di orang patah itu keterusirannya itu perempuan matrenial apanya kalau bagi akan teologi yang sedang mempelajari agama-agama kalau di Kristen contohnya Adam itu kan yang diusir dari Taman Eden itu kan lagi-lagi kalau di orang patah itu perempuan bapak malah namanya Siburu Diakparujar nah Siburu Diakparujar ini di satu tempat yang belum seperti yang kita lihat sekarang yang kemudian kami sebut Banuagijang bukan surga karena kan surga kan kalau ada surga berarti ada neraka kalau ini tidak Banuagijang ini dulu tempat yang di sana ada kehidupan kehidupannya berawal dari telur dan manuk manuk ini bukan ayam tapi seperti ayam manuk-manuk patir aja namanya jadi itu satu dia lah yang disana apa menjadi apa ya bahasa ya pimpinan itu jadi di ini dongeng dongeng gak tepat juga ya bapak ya cerita aja lah jangan itu sejarah mitologisnya sejarah mitologisnya sejarah mitologisnya bapak itu manuk patir aja ini punya telur telurnya tiga kemudian gak punya Hindu lalu telur ini akhirnya dipatokin sama manuk patir aja dipatok-patokin gitu atas perintah yang kemudian disebut mulai jadi nabulon pada waktu itu aku gak ngerti namanya tapi sekarang inilah yang disebut mulai jadi nabulon perintah dari dia supaya telur itu dipatokin lalu keluarlah tiga itu kan yang kemudian nanti disebut debata natulu natulusu natulu harajaon nama ngom-ngomilangi dotan 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 jol mamunisi artinya ada unsur setelah setelah telur ini ada unsur langit dan tanah nah nanti tanah ini nanti ada ada sejarah yang berkembang dari keturunan yang tiga telur ini ya telur yang pertama dipatok keluarlah namanya debata batara guru telur yang kedua dipatok keluarlah dia debata sorry yang ketiga dipatok keluarlah debata mangala bulan pertama tadi batara guru debata sorry debata mangala bulan nah nanti ini berkembang di apa di di sosiologi masyarakat ini secara mitologi seorang batak itu keturunan dari ayam tadi dari telur tadi nanti perempuannya dari mana dia bilang maful taksyambulu maful taksyambulu maful taksyambulu itu apa ya bambu dari situlah perempuannya kemudian singkat ceritanya manusia eh apa dewa-dewa ini katakanlah mereka adalah dewa-dewa ini kemudian mempunyai keturunan terus ada satu perempuan yang namanya si Borudek Parujar ini yang pada waktu itu dia seorang petenun makanya orang batak itu sejak di jaman mitologis dia sudah punya adab dia sudah memakai pakaian yang dijodohkan nanti sama putranya putranya dewa-sori dewa-dewa-sori singkat ceritanya dalam cerita mitologis ini dia tidak setuju dengan perjodohan itu lalu dia berusaha kabur dari tempat itu tapi ada satu perintah ini ada pohon besar namanya haria rasa kamadea yang sekarang ini disebut baringin baringin itu kan kalipar baringin ini kan baringin itu kan pohon-pohon besar baringin baringin tapi baringin itu kita tidak ada yang melewati tadi hari arah itu lebih besar dari baringin itu ada pohonnya ada kalau di kampung ku ada itu kalau di beberapa tempat disini gak ada sepertinya besar besar jangan jangan disitu di Banuagijang dan itu yang sekarang disebut Banuagijang pada waktu itu aku gak ngerti ada ada sebuah seperti aturan dan peraturan aturan tidak boleh lewat dari sini hmm nah si Borudiak Parujar ini tidak mau dijodohkan dia mau melanggar perintah ini dia mau lewatin yang keakhirnya sikat cerita dia lewatin gila gila Bersama berarti menyentuh berarti berarti pengguna mudah sejak berarti berarti selamat menikmati selamat menikmati cerita ini sebenarnya ada di apa di kekristianan lah karena aku belajar teologi kristen pada waktu itu ini Adam ini kan melanggar perintah Tuhan sehingga dia diusir dari taman itu kan lalu mereka terusirlah dari nah demikian juga diorama tapi tidak wakil lagi dia seperti perempuan nama ngalau sitona dia petenung dia lempar ini surha apa surha ini panu penenung gunung-penggulung gunangnya lempar melewati pon itu dia kejat terus di karena mulai jadi nabolon itu tidak punya fisik dia tidak eh aku nggak ngerti dia apakah dia seperti hanya suara diperingati suara itu apa suara oh suara ya jangan kau langkahkan langkah satu langkah pun dari sekitar pohon itu tapi dia langgar itu lalu dia kejar benangnya dia ambil begitu dia lewat dia sampai habis benangnya akhirnya dia ada di kegelapan aku nggak ngerti apakah ini nanti apa dalam bahasa Arabnya itu jahiliah ya Pak apakah ini nanti masa kegelapan apakah ini nanti itu permulaannya aku nggak ngerti tapi di kegelapan itu dengan benang tenonnya itu dia seperti punya penyesalan dan berteriak tolonglah aku angkatlah aku kembali aku sudah bersalah tanya dia seolah-olah menyesali dirinya seketika itu tapi sebuah komitmen yang ditawarkan yang sudah di yang sudah dimandatkan ke penghuni ini Banuagijang itu jangan melihat itu karena dia sudah melanggar komitmen dia akhirnya di hukum jadi hukum lalu dengan hukuman ini ada kasih juga ada kasih sayang juga yang di bilang ke dia dia akhirnya si Barude Parujar ini dikasih pijakan lah seperti gunung yang kemudian nanti disebut Gunung Toba di pusuk bukit pusuk bukit itu kan pucuk pucuknya bukit itu disitulah dia berpijak si Barude Parujar tadi dari yang keturunan dari yang keturunan dari Batara Guru Oh Batara Guru ya ya karena dia tidak mau dijodohkan sama Raja Odapodap Raja Odapodap ini putranya debatasori inilah akhirnya nanti menjadi cerita sejarah penciptaan segala sesuatu yang ada di bumi ini bagi orang Batak si perempuan dengan gunung nah gunung itulah nanti di gunung itu dia diperintahkan untuk berkehidupan disana lah sampai si Barude Parujar ini mendapatkan pencerahan untuk menerima apa yang diperintahkan kepada dia untuk memenikahi putra Odapodap putra Odapodap nah kan tadi ada tiga Bapak Batara Guru debatasori debata mahala bulan putra debata mahala bulan Raja Nagapadoha dia disuruh turun untuk mengawasi si Barude Parujar di gunung tadi ya si Barude Parujar dikasih kerjaan untuk menempah jadi kalau beda manopah manopah itu bukan menciptakan tapi apa ya create and product membuat membuat tapi tidak membuat sesuatu yang sebelum apa baru bukan yang baru bukan yang baru build bukan create ya not create but product iya iya jadi dia disana menempah 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 di gunung yang di sekitarannya air hari ini aku bilang air lah dia waktu itu mungkin King Sudamulani Uwap 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 jadi saat dia bekerja naga Padoha disuruh mengawal dia seperti naga dia disuruh mengawal di kepengawalan dia itu dia suka sama si Burudia Parujar berarti sama-sama apa sama-sama melawan perintah ya Bapak ya dari cerita itu Bang bisa ditapsikan sudah ada Danau Toba dan gunung gunung bisa ditapsikan itu Pulau Samosir atau Danau Toba nanti akhirnya kalau dalam penghayatan kami itu asal-masal dunia bukan hanya Batak saja bukan hanya oh bukan berarti cerita tadi Pulau Samosir bukan ya ya mungkin itu seperti icon untuk Tapsiran lah meng meng objektifkan ya Tapsiran itu bukan berarti yang diceritakan tadi adalah Pulau Samosir dan Toba bukan ya bukan ini masih dunia lanjut kalau Toba itu kan Bapak kan kalau kita tarik ke Aksara Batak kan ahamana ratasada bawang ngalapa gajah berarti kalau Toba kalau kita tarik dia ke Aksara Batak namanya Taba Taba itu artinya potong oh artinya dia kalau orang-orang Arkeliogi apa orang-orang Geopak itu datang orang Kalir itu datang mengatakan Danau Toba ini terjadi tiga kali letusan letusan pertama letusan kedua letusan vulkanik terakhir akhirnya membuat terjadinya danau karena ada tekanan vulkanik apa ketonik ya ketiga ya ketiga ketiga Taba namanya jadi potong ya itu dipotong nah ini ceritanya Naga Paduhan mengganggu ini kemudian saat dia mengganggunya dengan cara menghutur berhutur itu gempa gempa menggoncang menggoncang bergeser tanah waduh si Borude Parujar berpikir ini sepertinya ada yang mengganggu aku hanya saja aku sendiri disini lalu ini siapa dia panggil wih isi dohamu siapanya kalian yang ada disini naga Paduhan dia lalu si Borude Parujar kembali mengelola tanah ini mengelola tanah digoyang lagi sama si Borude Parujar sampai letusan-letusan gunung aku bayangkan pada waktu itu mungkin ada letusan-letusan gunung yang digoyang sama naga Padua kalau sekarang ada gempa pasti orang Bata menerikan suhul katanya suhul itu apa suhul itu pisau yang punya sarung dan sarung ini ditancarkan ya mas Assalamualaikum Waalaikumsalam di break apa di pintu bosi pak di pintu bosi pintu bosi sama sama apa siap utara enggak enggak ada apa oh iya oh enggak di break enggak Senin mau kebalik mau ke kantor ada urus-urus proyek Samosir tuh oh iya kok kalau belum kantor di Samosir ya belum sudah kemarin kemarin aku pergi oh ada yang tiap tiap Jumat kalau pulang kebaliknya gitu enggak juga sih tergantung kebutuhan terutama petikes apa keadministrasian info ke atasan lah untuk proyek Samosir ini ada apa mas udah udah settle ya ya Alhamdulillah disetel-setel kan untuk keluarga lah iiii iiii ada apa pak pak sisi pautar udah udah oke ya berjalan lah kita kerjasama kemarin tuh bilang aku mau ditarik kesitu sebenarnya sama dia oke ikut aja udah aku apa namanya biar selesai dululah sini pak nanti gak enak jangan jadi gini loh aku sudah tahu sekarang sebenarnya kan niatan opung aku mas hari itu adalah untuk eh apa namanya mengawasi proyek proyek opung nah itu sesuai dengan yang diminta opung ke pak pri pak pri yono arsiteknya aku sipilnya mas hari oke nah ide mas hari ditarik ke perdagangan itu idenya ekok itu bilang ke lambertus nah kenapa supaya ada backup backup terutama masalah yang kotor-kotor itu loh jadi eh dia mau lepas tangan kemudian ada orang yang dikorbankan gitu loh untuk untuk supaya dia aman nah itu kalau misalkan pesiap aku tarik kesini udah kesini aja ikut sama aku bareng gitu jadi jadi secepatnya mas hari cepat sebelum nanti tergerus ya tergerus di perdagangan itu kan kacau terus kemudian target tiga bulan kan enggak enggak kelar nanti jangan jadi jadi tumbal pula mas hari jadi cepat cepat info ke pak si pahotar supaya usahakan mas hari ikut kesamosir gitu loh mas hari jadi aman profesional kita gitu jadi ekok itu ketahuan liciknya kasar jorok mainnya gitu iya 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 itu sekarang kan yang dikorbankan kan yang suka sama dia tuh bembeng dia yang curi curi oli kemudian yang dikorbankan supirnya itu si bembeng itu iya iya udah selesaikan maksudnya gini gak usah basah-basih ke ke pak si pahotar udah pak saya pengen ke ke sambosir bantu pak budi bilang gitu karena disana sudah harus membutuhkan orang sipil gitu kan sebentar lagi kalau intern masuk gitu ya kelar ini kelar awal-awal bulan ini kelar kelar aku nguruk segala macem kita harus disini nanti orang-orang itu kan tim-tim alat berat cut and peel kan selesai nah kita stay disini kita yang atur apa namanya mewakili owner ke kontraktor masari jadi nanti juga aku bilang ke pak si pahotar biar masari ditarik udah gak usah basah-basih ke pak si pahotar tinggalkan sana jangan sampai tunggu selesai-selesai segala macem gak ada gunanya malah malah jadi celaka nanti masari gitu ya ya iya kemarin tuh memang saya bicara sepahotar itu ya mengenai itu loh mengenai ini mungkin nanti terjadi kasus disini nah tapi saya ini bener apa enggak si opung bener itu lewat pas lambertul bagus pak suruh evaluasi ini boleh ini layak apa enggak gitu ya udah itu cepet diselesaikan udah saklek-saklek aja jangan takut orang kena apa katakan kita kan profesional masari dibayar dibayar oleh opung kan dimintakan itu ya udah selesaikan cepat bilang aja tidak layak karena ini ini alasan teknis alasan by data udah selesai ke situ pergi ke sama si barang sama aku ya tapi apa data data-datanya rano belah lagi data data meng-schedule itu hasilnya dihitungnya 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 pokoknya gini dihitung 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 ya udah katakan itu menurut masari aja nggak apa-apa ya mau lihat anggi ya udah gitu aja ya tapi kayaknya ini pak aku mungkin nggak lama disini dihitung oh gitu ya lain soal kalau gitu diopung iya diopung mungkin ada pamitan lah oh biar dua bulan dua atau tiga bulan kedepan ya ya udah nggak apa-apa lain soal kayaknya kayaknya aku nggak udah nggak Pak Asanto nggak di tempat seperti ini sikut-sikutan gini kan aku udah nggak iya ya udah orang ya udah nggak apa-apa setahu saya di 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 Paisa dulu orangnya keras-keras tapi nggak seperti ini hatinya nggak saling cari cari muka nggak seperti itu kalau ini pak semua itu saya lihat apalagi di purchasing waduh itu suka nyari-nyari kesalahan orang iya iya ya nggak apa-apa sih saya ini contoh nih kemarin tuh kan ada waktu aja gua bilang lalu ya masari masari sebentar aku 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 lagi itu tak matikan dulu ini nanti nanti sebentar aja iya matikan iya 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 dan iya game naga padoha ya aku diutus mempelajari nabolon untuk ngasih tapi gerak-geraknya naga padoha ini sama dia akhirnya mengalau sitona mengalau sitona itu melanggar perintah si naga padoha ini merayu merayu si burudek parujar untuk dia suka sama dia tapi si burudek parujar punya kecerdikan tersendirinya dia suruh si naga padoha ke bawah coba lihat di bawah itu ada apa dia pergi ke sana terus akhirnya dia tanam jadi ada sejarah bagi orang batak itu perempuan makan sirih itu ada si naga padoha sudah 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 punya sirih nanti sirih itu dari mana ada cerita terbiasa juga untuk saat dia menanam dia makan dan udah saat makan sirih itu nah gigirnya memerah terus setelah dia terlihat lebih cantik dan akhirnya naga padoha semakin menggila-gila setelah dia mempunyai apa strategi apa akal untuk mengatasi ini dia suruh si naga padoha ke bawah coba lihat tiba kalau kau cinta sama aku aku sepertinya ada firasat bahwa di bawah itu ada yang sedang mengganggu aku ya kalau dia mencintai si burudek parujar kan pasti dia juga enggak mau kalau si burudek parujar ini terganggu kemudian dia melihat ke bawah nah saat dia melihat ke bawah si burudek parujar malah menanam dia menanam dia dan memberikan adu-adu itu apa pengaduan memberikan aduan kepada mulai dan abulon sinaga padoha datang mengganggu aku padahal kan dia pada waktu itu kan diutus untuk mengawasi mau justru mengganggu singkat cerita di satu waktu nasi burudek parujar berdoa untuk mengampuni kesalahan-kesalahannya dan kembali diajaklah ke Banyu bijak ini nanti punya sejarah yang ada di di pemahaman di penghayatan orang Batak di penghayatannya ada ada tiga benua 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 dijang benua tonga benua toru yang kemudian benua toru ini pengundinya naga padoha oh toru yang bawah-bawah benua bijak di atas benua tonga itu di tengah terus benua toru itu di bawah bumi bumi ini benua tonga jadi di berdoa kepada mulai jendak bolon supaya dia diampuni dan dibawa ke sana kemudian dijawab sama mulai jendak bolon pengampunan itu dikabulkan dengan tatatan harus turut pada perintah mulai jendak bolonnya itu dia harus di jodohkan dengan agama doa kemudian ini di aminkan oleh si burudek parujar berdua perhujar tak pelajar dina bolon bersama perhalado balu bijak perhalado balu banua bijak itu penghuni banua bijak tapi sudah pentolan-pentolannya kalau bahasa agamanya nabi-nabinya kalau bahasa bataknya itu perhalado mereka turun membawa si paja udah podap yang tadinya dijodohkan ke si burudek parujar mereka turun ke pusuk buhit yang sekarang itu ikonnya pusuk buhit itu yang ada di sama-sama tapi pada waktu itu belum lalu mengadakan perjanjian kalian akan tetap tinggal di tanah ini sampai nanti beranak cucu bisa kalian sudah beranak cucu maka disitulah nanti kalian akan pulang ke banua bijak itu nanti akan menjadi sejarah kematian bagi orang batak tidak abadi di tanah ini tapi akan abadi di banua bijak aku nggak bisa mendefinisikan banua bijak itu sebagai surga tidak karena pemahaman penghayatan orang batak itu tidak menemukan definisi surga itu ya tapi ada banua bijak yang kalau disamakan dengan pemahaman-pemahaman agama yang sekarang itu suami itu ya di banua bijak ini ceritanya mereka ah menjadi suami istri menjadi pasangan menjadi apa namanya ya pasangan lah kalau bahasa sekarang setelah mereka menjadi pasangan suami istri lahirlah bagi mereka putra dan putri yang namanya ihat manusia ihat manusia ihat manusia ini ihat artinya itu ikat diikat lah ihat manusia 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 itu manusia kalau manusia itu manusia itu ada sembilan yang diikat oh diikat lah satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan mata telinga mata dua mata dua mata dua telinga satu hidung satu mulut satu mulut satu satu pusaran satu kelamin satu dubur dubur oh itu sembilan itulah yang diikat makanya ada nanti satu cerita tentang raja uti yang ada di Samosir dia tidak punya tangan dia tidak punya kaki tapi dia punya kelengkapan yang sembilan ini begitu lahir raja ihat manusia sama boru ihat manusia ihat manusia itu katakanlah jenis kelamin dia laki-laki boru ihat manusia dia perempuannya yang kemudian nanti ini menjadi menjadi pasangan namistri yang akan menjadi turun-temurun di bumi ini sampai sekarang ini jadi setelah mereka sudah menulaikan perintah mulai jadi nabulon ya mereka kembali tapi tidak melalui Hai Banuatoru Mereka langsung a-bypass ke Banuagintang di saat mereka meninggalkan apa peparan-peparan itu maksudnya generasi apa anak cucu mereka pesannya adalah jagalah tanah ini sebab ini mempunyai sejarah apa mempunyai makna mempunyai arti dari perjalanan manusia yang melawan perintah jadi bagi orang batak itu bumi ini adalah tempat menebus kesalahannya kepada mulai Aja Dinda Bolon yang pada waktu itu dilanggar oleh si Borude Paruja jadi bagi penghayat tidak agama ajaran ayah bagi penghayat ajaran batak itu mereka ada di bumi ini untuk merawat bumi ini demi meneruskan pengakuan kesalahan pengakuan pengakuan-pengakuan kesalahan si Borude Paruja maka nanti di penghayat ajaran batak itu untuk merawat bumi itu menjadi penting sehingga mereka diterjemahkan oleh orang-orang sosiologi agama itu agama bumi Oh karena perintahnya ya di sana jadi saat tanah di tidak dirawat nanti naga paduha yang dibawa bergeser berontak dan terjadi gempa terjadi bencana alam terjadi apa itu adalah sebuah pelanggaran manusia yang tidak merawat karena naga paduha sudah ada menjaga di bawah di bawah tanah hari ini dia menjaga itu sejarah penciptaan manusia dan bumi bagi penghayat ajaran batak Bapak siap ya sehingga tugas yang paling utama bagi penghayat ajaran leluhur batak itu adalah menjaga keutuhan ciptaan menjaga bumi ini sebagainya walaupun sekarang ini memang sebuah kesedihan bagi kami tidak ada lagi yang menjaga karena kami dibilang parbaringin karena pada waktu itu ah pendahulu-pendahulu penghayat batak itu tidak berdua di gedung tidak berdua di gedung yang sedemikian megah di berdua dibawa pohon alam terbuka Iya di jadi pohon ini namanya baringin sosiologi agama menerjemahkannya mereka parbaringin parbaringin itu adalah orang yang melakukan ritual sekritualnya di bawah pohon beringin terus memberikan sejajan-sejajan seperti telur karena itu memang sesuatu yang mempunyai nilai dalam sejarah peradaban batak telur ada siri daun dengan siri dengan maksud apa tuh benda-benda itu ya nilai-nilai yang ada dalam sejarah itu kan dituangkan dalam cerita mitologis tadi bahwa baru dapat Rujar membuat sebuah kebijaksanaan untuk menghalang sinaga padua ini mengganggu dia dengan pemakan siri Oh siri ya terjadi merah terus telur dia pakai telur karena memang ada nilai sejarah dalam cerita mitologis itu bahwa keturunan orang batak itu Hai ada karena ada telur ada tiga telur selanjutnya yang jenis telur ya terus ah beras-beras ada cerita yang tertinggal tadi Bagaimana sih si Manuk Manuk Pati Raja ini mematok ini ini dikasih beras untuk ketemu bukan beras tapi padi untuk ketenggorokannya gatal Oh gitu dia makan itu bukan gatal akhirnya itulah dia jalannya untuk mematok-matokin telur ini sampai dia pecah jadi dia ada beras ada ada telur ada sirih dan ada air kalau kalau kita bahwa yang menghayati ajaran batang itu kalau kita berdoa selalu ada air nanti kalau kita mampir ke rumah aku coba tunjukin tools apa alat-alat 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 berdoa gitu ada sawan tempat air karena memang si borude parrujar itu tergantung di air dan akhirnya dia dikasih tanah kasih tanah seperti gunung yang layaknya gunung kalau bayangan aku sekarang kalau kalau kita berdua itu selalu ada air selalu ada beras selalu ada sirih ada telur ada telur nah bukan untuk memberi makan arwah bukan kan ini ini kurang iya jadi klarifikasinya seperti itu ya itu hanya menghayati nilai-nilai kebijaksanaan yang pernah ada tertuang di sejarah karena pesan yang yang disampaikan selain rawatlah tanah ini sebagai satu bentuk nilai dalam sejarah itu pesan pertama pesan yang kedua ingatlah kami ingatlah kami dengan melakukan berdoa apa bahasa bataknya martong gua martong gitu memang ya berdoa lah lebih lebih bahasa sederhananya ketika kau berdoa ingatlah nilai-nilai dalam benda ini dalam apa bahwa ada telur sebagai sejarah kita ada sirih sebagai kebijaksanaan si borude parrujar membentengi dirinya dari dari tindakan-tindakan yang sebenarnya tindakan melanggar melanggar perintah terus ada beras nah ini diterjemahkan sebagai spelebegu apa-apa spelebegu itu tindakan-tindakan animisme dinamisme memperimakan orang yang sudah meninggal salah salah tafsir yang yang salah tafsir ini yang berkembang berkembang di tengah-tengah masyarakat itulah sejarah Tuhan dan sejarah manusia dan sejarah penciptaan sejarah penciptaan bagi masyarakat batak nah perkembangan demi perkembangan karena ada ada satu apa titik yang memang di tubuh manusia ini memang titik yang menjadi bibit untuk melawan perintah-perintah melajari nabolor karena karena kami merasakan bahwa manusia yang ada di bumi ini adalah manusia keturunan yang melanggar Oh perintah melajari nabolor sehingga itu berkembang di bumi lahirlah dia apa keinginan untuk untuk ya untuk menguasai tanah ini dengan segala cipde segala dayanya segala upaya ya jadi tidak bagi-bagi penghayat batak itu agak konyol memang ketika dilihat dari agama-agama mapan ya agama-agama impor ini bukan Tuhan yang menciptakan pohon bukan Tuhan yang menciptakan padi kelapa tapi si Burude Parujar yang dikasih tugas untuk mengisi kehidupannya gitu Tuhan hanya memberikan tanah air nah ini akhirnya menjadi dinikmatin dinikmatin berubah menjadi keinginan nafsu apa rasa ingin memiliki seperti sinagapa doha yang ingin memiliki si Burude Parujar tadi akhirnya adalah satu alinea doa yang bilang itu nih mubama ugari sihan bokas siapari kalau dalam bahasa Indonesia kalau dalam dua-duanya marbunga ma juragi sajokal dua jari mubama ugari sihan bokas siapari tubuh ma raja raja nabui ma notari tinongos ni oputa mulai jadi artinya itu sudah berubah tindakan tindakan tingkah laku tingkah laku manusia yang dulu dipesankan ke manusia pertama raja ihat manusia itu dalam keturunan-keturunannya mubah berubah sehingga untuk untuk mengembalikan ini diutuslah satu utusan mulai jadi nabolon tubuh masada raja nati nongos ni mulai jadi dilahirkanlah ke dunia ini seorang raja yang yang dia adalah sebenarnya utusan dari Tuhan dari mulai jadi nabolon untuk mengembalikan kehidupan manusia yang sudah mulai berubah dari pesan yang pertama untuk mengembalikannya ke pesan yang pertama untuk menjaga bumi untuk merawat bumi untuk memohon pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi itulah tadi apa si Baruda Parujar yang melanggar perintah mulai jadi nabolon tona kalau bahasa bataknya tona minta dilahirkanlah dalam generasi ketujuh setelah rajahin manusia lahirlah si Raja Batak begitu dia terpilih maka terbentuklah sebuah komunitas yang dipilih juga oleh dia dari sekian banyak manusia yang sudah melanggar perintah melajarin nabolon itu itulah akhirnya menjadi sejarah Malim Malim inilah orang-orang yang dipilih si Raja yang diutus tadi jadi mulai jadi nabolon itu melahirkan seorang Raja saudara Raja ini membuat pasukannya komunitasnya untuk menyebar luaskan dan ilah nanti para Malim jadi nanti dari tujuh generasi si manusia lahir si Raja Batak nanti di tiga kali tujuh generasi lahir lagi si Raja Batak yang sebenarnya adalah ini adalah nanti di dalam dua-duanya Raja Namarsahala Raja Opus Raja Batak Haraja Sisingamang Raja Sisingam Haraja Dihalak Batak Sibirong mata artinya sampai di generasi ketiga si Raja Batak tujuh halimah buat goar katanya tiga kali dia menyandang gelar Raja si Raja Batak dia sampai ke satu kerajaan namanya Raja Sisingamang Raja tetap untuk menyampaikan pesan agar merawat bumi karena itu pesan utama itu yang kemudian para sosiologi agama menerjemahkan pengayat-pengayat apa ajaran-ajaran lor ini adalah ajaran agama bumi aku juga gak mengerti tapi memang pada waktu ditinggalkan generasi-generasi ini ditinggalkan dan dibawa si Borudepa Rujar dan si Raja Dapodep dibawa ke Bando Bidang lagi pesannya adalah rawatlah tanah ini itu pesan yang paling utama rawatlah bumi ini karena bumi ini adalah nilai dari perbuatan-perbuatan yang melanggar firman atau yang melanggar tona tona mulai jadi nabulon tona mulai jadi nabulon itu kalau dalam bahasa indonesiannya firman Tuhan nah itulah tona mulai jadi firman Tuhan yang sudah melanggar jadi bumi ini adalah sebuah sebuah wujud sebuah bentuk sebuah benda sebuah yang merefleksikan sejarah bahwa bumi ini ada karena perbuatan yang melanggar firman Tuhan maka pengayat batak itu ditonakan difirmankan untuk merawat bumi dan mengaku salah bahwa kami telah pernah berbuat kami adalah generasi yang yang opung kami itu melanggar tona mulai nabulon itu poin yang paling penting bagi pengayat batak dua poin itu harus diminiki jadi sebenarnya dalam tindakan kami juga menyesali diri kami dengan mengisap filter sebenarnya ini sebenarnya aku ini menghayati ajaran itu tapi sekaligus merusaknya sebenarnya ada pantangan seharusnya ini adalah kesalahan bukan pantangan kalau pantangan kan memang setelah setelah terbentuknya agama terbentuknya komunitas terbentuknya apa maka dibuatlah sebuah aturan-aturan yang 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 terbaru seperti tidak makan babi oh itu baru kan setelah setelah ada kalimat mat bunga majuragi sanjokal dua jari nungamu babi ugari sian boka siapari tubuh masadara ajati nausin mulajadi nausin manutari katanya setelah apa setelah perjalanan tujuh generasi dari raja ingat batak lahir raja raja batak dan sekaligus melahirkan aturan dan peraturan yang baru akhir lagi di generasi kedua sampai di generasi ketiga mempunyai aturan baru lagi terperbaru lagi melihat konteks yang ada jadi dalam doa-doanya dia akan menyebutkan ke tiga tahap ini dia akan berdua yang tidak mempunyai yang tidak mempunyai awal tidak mempunyai batang dan tidak mempunyai akhir berikutnya berikutnya ikut serta lah kalian opu debata natulu yang tadi, yang tiga debata tadi debata batara guru, debata solipada debata mangalah bulan namanggomgomilangit tando tai manusia namanggomgomilangit kemudian diterjemahkan sedemikian rupa supisa beradaptasi yang artinya sebenarnya Banu Gijang Tano Banu Atonga Banu Manisia jadi langit, tanah manusia yang di tengah-tengah jadi Banu Atonga itu manusia Banu Atoro itu tanah Banu Agijang itu langit jadi unsurnya hanya langit, tanah, dan manusia selebihnya adalah isi doa Tuhamu debata situluh sadam natulu suhu, natulu harajau namanggomgomilangit, doa tanu, tamu, jelma manusia siutung-utung nabulon silang leng mandi panu patir raja itu tadi yang aku bilang dalam tanda kutip pentolannya Banu Agijang perhala doa dalam dalam bahasa agamanya nabi-nabinya sahat nah eh naburu naburu permumul sitio papaton naburu permumul sitio sahat matuhamu sahalani opus raja batak namanya raja on si singamang raja namanya ngaon haraja on tuh batak si botar batak si birong mata jadi runutan doa-doa bagi pengayat ajaran batak itu mulai-mulai dan nabulon debata natulu perhala do nabi-nabi yang tadi perhala do banu agijang baru satu sahalani opung si jalu-jalu tubuh sahalani namarha saktion namarha saktion ada patik dot uhum tohamim penopar nah sahalani raja batak nah bandingah on si singamang raja on si singamang raja jadi itu akan disebutkan dalam doa-doa batak dalam ajaran batak sampai pada raja si singamang raja kemudian sahalani itu kenabian itu tidak berhenti dia akan terus-menerus hadir sebagai pembebas selama ugari nasumubah jadi ugari itu ugari berlaku-perlaku manusia mubah ma ugari sudah berubahlah sudah berubah perilaku-perlaku manusia sian boka siapa hari dari perilaku-perlaku setiap harinya sudah ada perubahan perilaku manusia dari tindakan-tindakan kesehariannya selama itu belum selesai dan mungkin tidak akan selesai selama di bumi ini akan terus-menerus akan terus-menerus ada sahala ada apa pemberi petunjuk pemberi petunjuk dalam bahasa agamanya nabi dalam bahasa sederhananya utusan utusan-utusan ya utusan-utusan Tuhan itu akan selalu hadir ya mungkin bagi si A si B si C dia akan menunjukkan sikap yang kalau bahasa sekarang mungkin aku bacakan sikap berdoa karena tadi poin pertama kita ditonakan difirmankan untuk menjaga bumi tona yang kedua difirmankan untuk ya mengampun minta pengampunan minta pengampunan dosa bahwa sudah melanggar permantuan yang dua ini harus di di maka si Singamara Raja yang ke-12 hadir untuk melawan penjajahan Belanda kan si Singamara Raja 12 kan sudah sampai konteks penjajahan Belanda dia dia mengatakan kami tidak mau berperang tapi kami akan siap berperang kami tidak membunuh karena kami tidak dibunuh tapi ada satu yang yang membuat Raja Singamara Raja untuk menyatakan sikap perang terhadap Belanda bahwa tanahnya sudah dirampas tanah yang dulu diberikan untuk tempat pengampunan tanah yang diberikan untuk tempat menyesali diri ini dirampas maka ada naga padoha naga padoha yang baru yang harus dihadapi secara bijaksana dengan mengatakan Raja Singamara Raja si Har-Hari natertali si Palu natarbeang membebaskan yang tertawan dan melepaskan yang tertindas karena manusia sudah ditawan dan tanah diambil kalau dulu bahasa penjajaannya kan rempah-rempah sudah diambil hasil dari tanah yang dulu dibuat si Borudyak Parujar ini sudah dirampas maka alasan itulah yang dibuat si Singamara Raja untuk menyatakan perang kepada Belanda tidak ada nilai politik yang lain hanya nilai politik perampasan tanah maka si Singamara Raja membentuk tim pendoa kalau tadi kan sejarah Malim utusan utusan mulai jadi Nabulon itu menjadi Malim setelah di sisinya Mangga Raja nama Malim ini di di dikerucutkan lagi dispesifikan lagi menjadi parbaringin jadi pada waktu itu sudah ada bangunan-bangunan rumah ibadah tapi pasukan doa pasukan doa si Mangga Raja tidak berdoa di gedung-gedung di gedung-gedung itu mereka berdoa di bumi yang diberikan jadi bumi inilah rumah kami ini bukan rumah tapi di bumi ini di hari di hari rasa kamadeha yang akhirnya kemudian disebut beringin parbaringin untuk menerjemahkan hari rasa kamadeha ini bahasa Indonesia nya apa ya itulah beringin nah parbaringin ini yang mereka memakai tuntuman hitam ini yang membedakan mereka dengan malim yang bertuntuman putih ini adalah ketika kerajaan siang raja membentuk malimnya tersendiri jadi putih jadi hitam oh jadi hitam aslinya hitam terdahulunya ya aku harus mengikuti riset-riset terkini bahwa memang malim pada waktu itu adalah putih memakai putih terdahulu terdahulu utusan-utusan mulai jari nabolon yang datang itu tadi yang bilang raja namarsahala raja namarsahala itu sebenarnya adalah utusan 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 mulai jari bergeser bergeser ke hitam itu setelah raja sisinya mengeraja memisahkan diri dari yang sudah datang jadi batak itu bapak kalau kita ambil dari sastra batak ah manarata sadabawa ngalapa gajah itu tidak ada huruf K disana tidak ada huruf K yang ada adalah kalau batak berarti bataha bataha itulah yang menjadi asal kata dasar batak yang artinya adalah benteng untuk membentengi utusan utusan untuk membentengi pasukan aku pakai pasukan lah aku minjam pasukan pasukan utusan mulai jadi tadi pendua-penduanya itu harus dibentengi itulah batak sebenarnya membentengi malim para malim itu iya para malim ini bentengi para malim ini dan pengikut-pengikutnya juga harus dibentengi tapi namanya bukan bataha lagi batahi apa seperti seorang gembala yang punya yang punya kayu menggembalakan menggembalakannya inilah batahi namanya jadi batak itu ini batak itu benteng batak itu batahi supaya jangan lari tanpa k tanpa k k ini kalau joks kalau apa guyonan kami ini ulah Belanda buat batak sebenarnya kita adalah bataha kronologisnya bataha nggak sampai itu dianggapnya ulahnya Belanda karena untuk menghancurkan sebuah peradaban hancurkan sejarahnya maka dari dari sastra yang ada begitu sastra-sastra ini dipresetkan itu sebenarnya sama saja merubah arti merubah arti dari sejarah merubah nilai merubah makna merubah makna nilai apalah yang nilai-nilai sejarah setelah tambah huruf K itu apa artinya jadi digiring ke suku dikecilkan ya dikecilkan ke suku agak besar ke bangsa dia kita tidak terstereotip tidak ter terpenjarakan oleh suku kita tidak terpenjarakan oleh bangsa kita adalah satu manusia satu tanah satu matahari satu bumi terdahulunya berfilosofi seperti itu tapi setelah ditambahkan huruf K menjadi suku jadi kecil jadi suku agak dibesarkan jadi bangsa karena dalam ajaran Batak kita tidak ada mengatakan bahwa kita adalah suku Batak tidak ada tidak ada suku atau kita oke kalau bangsa mencakup semua manusia it's okay tapi kalau diterjemahkan menjadi negara ini juga pengkotak-kotakan kalau dia diterjemahkan suku pengkotak-kotakan diterjemahkan negara juga pengkotak-kotakan solusi kebijaksananya adalah bangsa bangsa yang satu berarti tidak ada negara Indonesia tidak ada negara Belanda tidak ada negara hanya ada manusia tanah dan langit nah ketika pergeseran itu terjadi Sisi Ngamong Raja membuat sebuah komunitas malim yang berdoa tidak di gedung ini yang tidak berdoa di rumah-rumah ibadah itu diterjemahkan lagi nih menjadi parbaringin jadi kami sebagai penghayat Batak sebenarnya korban penerjemahan korban tafsir korban tafsir penafsiran iya penafsiran-penafsiran yang bisa menuliskan sesuatu dan menyebarkan ke seluruh dunia dan menanamkan pemahaman kepada manusia yang lain bahwa kami terkungkung dari perbaringin tidak kami bisa berdoa dimana saja kami tidak hanya berdoa di perbaringin kalau memang gereja masjid menjadi komunikasi kami dengan Melodinya di Nabulu kami akan berdoa di sana karena nanti nanti ada prinsip Desa Nawalu Desa Nawalu ini sebenarnya 8 penjur matang angin jadi di 8 penjur matang angin ini mempunyai cara-cara yang berdoa yang berbeda dan itu adalah sebenarnya satu dalam Desa Nawalu ini guru ini luar biasa aku angkat dulu bapak ya ini sesuatu perbaringin konek ya kontek konek ya oke nanti luar biasa kan konek ya nah semalam aku bilang ada yang putih ada yang hitam ada yang merah setelah sisinya Manggaraja sisinya Manggaraja itu bapak bukan nama bukan seperti Ricardo bukan seperti Budi bukan sosok manusia bukan sosok raja gitu dia raja yang mahkotanya adalah sisinya Manggaraja apa gelar oh gelarnya si singa Manggaraja si singa 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 itu artinya dalam bahasa batak kebijaksanaan orang yang bijaksana singa singa bukan bukan binatang singa singa si singa Manggaraja raja yang bijaksana raja yang bijaksana raja yang bijaksana yang kebijaksanaannya itu adalah kebijaksanaan penyelamatan bumi dan dan kebijaksanaan mengaku bahwa dia adalah orang yang berdosa aku menuju suci maka aku melakukan maling untuk aku nanti diangkat kembali ke Bandung lagi jangan seperti si Barude Parujar yang dijemput naiklah tempatmu ini tempat penghukumanmu tempatmu adalah disini nah maka aku harus maling dibentuk karena ada konteks penjajahan penjajahan yang mengganggu nilai kalau saja Belanda datang atau negara-negara lain yang sebenarnya itu adalah pengkotak-kotakan aku aku dengan sadar dan minta maaf memakai istilah Belanda Indonesia apa ketika mereka datang ada nilai yang diganggu yaitu merusak tanah oh ya kalau dalam bahasa politiknya politik agraria dia merusak dia mengganggu tanah maka Raja Singamangaraja yang bernama Patuan Nabosar itu Pulau Batu dia namanya punya nama ini Singamangaraja 1-12 punya nama Raja Banguntal sampai Raja Patuan Bosar punya nama tapi gelarnya Singamangaraja tetap mereka adalah Raja Singamangaraja Raja yang punya kebijaksanaan dalam perawatan bumi dia bentuk atas kebijaksanaan yang dia hadir dari kontemplasinya dari doanya dari pertapanya dia bentuk sebuah pasukan yang membentengi yang akan membentengi tanah yang akan membentengi tanah ini dengan dua para malim ini dibentuklah pasukan perang dengan kata pengantarnya kita tidak berperang tapi kita siap berperang kita tidak membunuh karena kita tidak dibunuh bentuklah dan dikasihlah dia tum-tuman merah merah jadi pasukan Raja Singamangaraja itu mempunyai teman-teman merah yang sekarang sudah punah yang kalau dia menang tanpa berperang dia akan menang tanpa berperang karena yang berperang bukan dia yang berperang adalah utusan-utusan mudah jadi yang berbentuk tanah yang berbentuk ular yang berbentuk singa yang berbentuk urung yang kemudian dia bisa komunikasi dengan tanah ketika pasukan datang dia bisa usir mereka kira-kira kira-kira dong dari dari pasukan tum-tuman narara narara itu maksudnya yang merah lahirlah nanti satu budaya pencah silat orang batak yang namanya mutsak mutsak silat menerima yang baik menerima yang baik perang itu kemudian terus berjalan sampai aku nanti takut terjebak bahwa suara putusan Tuhan itu berhenti di Singamang Raja setelah secara badan Pak Tuhan Narosar itu pulang ke Banuagijang tapi sahalah si Singamang Raja itulah yang kemudian kami hayati yang kami hayati sebagai penerus profetis voice suara-suara kenabian atau suara-suara utusan maka terjadilah pada waktu di tahun 99 suara tutup Indorayun itu yang sekarang dikenal TPL itu coba dibentengi secara konteks kekinian melawan TPL mengusir TPL TPL itu apa? Toba Pak Lestari Indorayun perusahaan perusahaan kayu yang sampai akhirnya hari ini kehilangan makna karena pertemuan antara agama-agama dunia yang akhirnya membentuk politik agama hingga makna penghayatan itu tergerus seperti perawatan bumi seharusnya orang yang memakai tum-tuman baik putih baik hitam baik merah amanah yang harus diambang adalah amanah yang menjaga bumi dari keserakahan keserakahan yang dicerita tadi dicerminkan oleh naga padua dia dia disuruh menjaga malah menggoda dia disuruh merawat malah merusak ini yang menjadi satu pesan bagi penghayatan hari ini malim itu dikenal di tanah patak menjadi agama parmalim parmalim ini sekarang terpecah tiga ada jokes ada guyon ada apa pamil yang sebenarnya bisa bisa merusak bisa merusak tapi bisa juga memperbaiki jadi jokesnya itu seperti yang semalam aku kasih di restoran kita makan aku bilang yang putih itu kan hasil dari pertemuan antara wahabi dan penghayat batak ketika itu wahabi sedang melakukan pemutihan islam sedinia sedangkan di nusantara sudah memakai yang hitam seh-sehnya dulu sudah memakai yang hitam di beberapa tempat kita menemukan mereka memakai yang hitam terus ada pertemuan-pertemuan yang sebenarnya kami pakai sarung itu kenapa kami kalau beribadah kan tidak seperti ini kami pakai sarung sarung ulos karena itu menghayati nilai si warudek paru jari itu adalah feminisme dan dia pertenun pria wanita sama sarung iya semua pria wanita pakai sarung menutup kepala dan memakai apa ulos kain ulos iya kain ulos baju bebas baju iya pada umumnya kami memakai dengan panjang warna hitam kami akan berdua di tangan kananmu ada kekayaan eh di tangan kananmu panjang umur di tangan kirimu kekayaan dan kami akan menyatukannya dalam kehidupan kami ini menjadi satu sehingga pemaham pemahamannya kita dituduh apa ya dituduh pro islam ya karena penerjemahan masyarakat itu dangkal sekali loh bapak masuk kalau aku berdoa tidak memakai kasut kan kami tidak memakai kasut kos kaki tidak memakai sepatu tidak memakai sendal kami walaupun di halaman sudah panas kami harus berdiri dengan tidak memakai alas kami memakai sarung kami memakai tangan panjang kami memakai ulos kami memakai ikat kepala kami dituduh batak sudah dipengaruhi islam ini ini gimana penerjemahan masyarakat padahal ada nilainya nilainya adalah kami pakai sarung adalah sebuah penghayatan nilai bahwa keterusirannya sebuah udepa rujar dari dari Banuagijang ajaran batak itu feminis terlepas dia diterjemahkan karena dia harus sayang menyayangi karena saling mengasihi dia feminis kami pakai sarung kami pakai penutup kepala karena memang kami harus mengaku bahwa kami adalah orang yang sedang berdosa dan sedang mengampungi kami memakai ulos sebagai bahwa ada perlu panunan nah kemudian ini diterjemahkan sebagai dua tuduhan bagi ajaran batak yang pertama dia spilibegu spilibegu itu dalam bahasa teologinya animisme dinamisme penyembah halam penyembah pohon yang yang kedua spionasi islam memang kalau dalam kehidupan cari hari kami tidak akan makan daging yang bukan yang dipotong oleh kami jadi kalau di pesta-pesta ini potong islam ini potong muslim ini yang berkembang mulai dari sejarah peradaban mitologi sampai ke peradaban primitif bisnis sampai ke peradaban apa feudal feudalisme kerajaan-kerajaan sampai ke peradaban sekarang peradaban kapitalisme yang sebenarnya aku tidak menyadari aku sudah melanggar nilai aku sudah merusak bumi dengan ini hanya karena khusus semangat ini yang kemudian dibuat sebagai acuan acuan para penghayat aliran mata kemudian selamat menikmati Terima kasih.